Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dewi Adi para Sakti saat Mahadewa dan Dewi Sati akan menikah. Saat itu di Patalaloka, Dewi Diti berkata, Hari bahagia siwa dan sakti akan dibuat hancur olehku. Aku akan mengubahnya menjadi hari yang mengerikan, yang akan mengubah hidup mereka menjadi kutukan. Hari ini kekuatanku akan memastikan tidak ada yang mengenali kalian selain tiga dewa. Tidak ada yang akan mencurigai kalian yang berpakaian seperti dewa. Tarkasur akan membawa kalian ke sana dan kalian akan memastikan siwa dan sakti tidak jadi menikah. Dikailah sakti berkata, entah kenapa aku merasa gugup. Aku merasa seolah-olah sesuatu akan terjadi. Dewi Saraswati berkata, Kamu akan menikah, kegelisahan seperti itu normal sebelum menikah. Tarkasur berkata, Tapi ibu bagaimana kita bisa memasuki kailas? Kita mungkin menyamar sebagai dewa, Tetapi pada dasarnya kita adalah iblis. Iblis tidak diizinkan masuk ke kailas. Diti berkata siwa akan mengundang dan menyambut semua yang menghadiri pernikahannya. Mereka mungkin dewa resi hantu atau bahkan iblis. Kedermawanannya akan terbukti sebagai kebodohannya. Diti kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengubah penampilan para iblis menjadi dewa. Para iblis kemudian sampai di kailas dan terkasur berkata, Aku akan menghancurkan api persembahan. Pergi dan culik sati. Mereka kemudian berpencar untuk melakukan tugas mereka. Salah satu, iblis masuk ke ruang rias dan berkata, Maafkan, gangguan ini dewi. Tapi dewa Brahma telah memanggil dewi Laksmi dan dewi Saraswati untuk ritual tersebut. Dewi Saraswati berkata, Tapi mempelai wanita tidak boleh ditinggal sendirian sebelum pernikahan. Iblis berkata, Jangan khawatir, dewi. Sampai kamu kembali, aku akan melindungi dewi Sati. Mendengar itu, dewi Laksmi dan dewi Saraswati pergi dari sana. Saat itu, Tarkasur telah melumpuhkan semua dewa yang ada di tempat api suci. Tarkasur berpikir, Darah iblisku akan bercampur dengan api ini dan membuatnya menjadi tidak suci. Kemudian setelah itu, pernikahan siwa dan Sati akan berakhir. Tarkasur kemudian melukai tangannya dan darah iblisnya mengalir ke api sehingga api itu berubah menjadi api hitam. Tarkasur berkata, Tugasku selesai. Pada saat tiga dewa menyadari apa yang terjadi, aku akan menculik Sati dan membawanya ke dunia bawah. Tarkasur kemudian berjalan pergi dari sana dan saat itu, Dewi Laksmi dan dewi Saraswati tiba di tempat pemujaan. Mereka terkejut melihat semua dewa tidak sadarkan diri di sana. Seketika Dewi Laksmi berteriak memanggil Prabu Narayan. Mendengar teriakan itu, tiga dewa dan para dewa lain muncul di sana. Mereka terkejut melihat apa yang terjadi di sana. Mahadewa melihat ada darah di dekat api pengorbanan dan Mahadewa melihat apa yang terjadi dengan kekuatannya. Mahadewa berkata, Tarkasur, ini adalah perbuatannya. Dia ada di sini bersama iblis yang lain dengan menyamar sebagai dewa. Saat itu Dewi Sati berkata, maaf, sepertinya ada yang salah, aku harus bertemu Siwa. Sati kemudian berjalan keluar, tapi dia terkejut melihat, ada perisa yang menutup jalan keluar. Para iblis yang menyamar muncul di sana dan menunjukkan wujud asli mereka. Iblis berkata, kamu ingin bertemu Siwa, tapi Tarkasur tidak ingin kamu melihat Siwa. Perhatikan baik-baik tempat ini untuk terakhir kalinya. Kamu tidak akan pernah kembali ke gunung kailas. Mahadewa berkata, Diti mengirimnya ke sini jadi dia bisa membawa Sati pergi ke Patalaloka selamanya. Iblis berkata, jangan khawatir, kami akan memperlakukanmu seperti seorang putri bahkan di dunia bawah, tapi kamu tidak akan bertemu dengan Siwa. Para iblis kemudian tertawa. Mendengar itu, Sati menjadi marah dan energi menakutkan mulai muncul di tangan Dewi Sati, sehingga cuaca menjadi berubah. Di luar goa, Mahadewa mulai menghancurkan perisai yang menutupi goa dengan kekuatannya. Para iblis berkata, sepertinya Siwa ada di sini. Diti berkata, Alam telah berubah, aku yakin itu karena Siwa marah. Yang berarti rencanaku untuk menghentikan pernikahan mereka berhasil. Sekarang sebentar lagi, Sati akan dibawa ke dunia bawah. Ketika para iblis mengetahui bahwa Siwa akan masuk, mereka dengan cepat ingin menangkap Sati. Tapi kekuatan yang keluar dari tangan Sati memukul mundur mereka semua. Para iblis terkejut melihat kekuatan Sati dan ada energi yang menjelimuti tubuh Sati. Iblis berkata, dia memiliki kekuatan suci dan Siwa akan segera datang. Mahadewa berhasil menghancurkan penghalang dan masuk ke dalam. Mengetahui itu, para iblis segera pergi dari sana. Dalam goa, Mahadewa melihat Dewi Sati yang diselimuti oleh kekuatan yang menyebabkan tubuhnya memanas. Tiba-tiba Sati jatuh tidak sadarkan diri dan Mahadewa dengan cepat menahannya. Dewi Saraswati berkata, apakah Sati baik-baik saja Prabu? Apa yang terjadi padanya secara tiba-tiba? Mahadewa berkata, tubuh manusianya tidak bisa menangani kekuatan Dewi itu sebabnya tubuhnya memanas. Tri Visnu berkata, panasnya harus segera diturunkan. Jika tidak ketidakseimbangan di dalam tubuh Dewi ini akan menyebabkan ketidakseimbangan di dunia dan menyebabkan malah petaka. Saat itu, di Patalaloka, Diti membuat sebuah penjara dengan kekuatannya. Diti berkata, aku membuat kesalahan dengan membiarkanmu tinggal bersama ayah selama bertahun-tahun Sati. Tapi sekarang kamu harus tinggal di penjara ini di dunia bawah. Maafkan aku Dewi, tapi kamu telah menghina Diti dan sekarang kamu akan menjadi tawananku. dikailah Tri Visnu berkata, Prabu, panasnya belum berada. Alam semesta tidak seimbang karena ini. Kamu harus menggunakan energimu untuk menurunkan panasnya. Jika tidak dunia akan kiamat. Mahadewa kemudian menggunakan kekuatannya untuk mendinginkan tubuh Sati dan seketika tubuhnya menjadi seimbang kembali. Sati membuka matanya dan melihat Mahadewa. Sati berkata, kemana iblis-iblis itu pergi? Mahadewa berkata, tidak ada hal buruk yang akan terjadi sekarang. Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Setelah kita menikah tidak ada yang akan terjadi. Dewa Brahma berkata, maafkan aku Mahadewa, tapi iblis telah mengotori api persembahan. Jadi pernikahan itu akan menjadi pertanda buruk saat ini. Aku pikir pernikahan harus ditunda ke lain waktu. Sati berkata, tidak Dewa Brahma. Hanya karena kami tidak bisa menikah dengan api sebagai saksi kami. Kita tidak boleh menunda pernikahan ini. Setiap wanita memiliki hak untuk memilih suaminya sendiri. Aku memilih Siwa sebagai pasangan hidupku dan itu tidak salah. Tapi tetap saja, orangtuaku bukan bagian dari pernikahan ini. Siwa dengan sangat tulus menyambut pernikahan kami tanpa perbedaan. Agar kalian semua bisa menjadi saksi pernikahan kami. Tapi tetap saja, para iblis berani mencegah tugas yang menguntungkan ini. Siwa dan aku saling mencintai dengan niat murni. Kita tidak perlu terikat dengan ritual atau tradisi. Pernikahan berlangsung dengan pikiran sebagai saksi. Dewa Brahma, setiap ritual yang Anda lakukan untuk upacara pernikahan ini aku hormati. Tetapi aku percaya bahwa jika seorang wanita dan seorang pria ingin terikat dalam pernikahan suci dan cinta mereka benar, maka mereka tidak dapat diikat oleh waktu yang menguntungkan. Mulai hari ini hingga nafas terakhirku, aku akan menjadi saksi hidupmu. Sementara kamu akan melakukannya untukku. Jika kita berdua menjadi saksi satu sama lain seumur hidup, bukankah cinta itu sudah cukup untuk pernikahan berlangsung perabu? Mahadewa berkata tentu saja itu sudah cukup. Bunga palasa membawa kita lebih dekat. Seperti aroma bunga-bunga itu, cinta kita juga akan memenuhi dunia dengan keharumannya. Sati berkata mulai hari ini pernikahan semacam ini disebut pernikahan kandarwa. Setiap wanita akan memiliki hak untuk memilih suaminya. Dia mungkin menikah dengan orang tanpa ritual sosial atau norma atau tradisi. Resi Narada berkata luar biasa, kabar baik tentang pernikahan kandarwa, siwa dan sati akan aku sampaikan kepada seseorang yang spesial. Resi Narada kemudian pergi ke Pataraloka dan menemui Dewi Diti. Resi Narada berkata, ibu para iblis penjara bawah tanah yang unik, berbeda dan indah yang Anda buat. Apakah penjara bawah tanah ini untuk menghukum Tarkasur? Dia memang pantas dihukum ibu. Dia menggagalkan rencanamu. Tarkasur kemudian tiba di sana dan Resi Narada berkata, aku senang kamu datang pada waktu yang tepat. Aku baru saja memberitahu ibu, iblis tentang ini. Siwa dan sati masih bertekad untuk menikah. Beberapa iblis memang mencoba menghalangi mereka namun upaya memperbaharui konsep siwa dan sati telah menciptakan norma baru dan menikah sesuai ritual Gandharwa. Izinkan aku pergi dari sini. Penyatuan kekuatan suci dan tak tertandingi harus dilihat secara pribadi. Resi Narada kemudian pergi dari sana. Saat itu di Kailas Mahadewa dan sati akhirnya menikah tanpa api suci sebagai saksinya. Sati berkata, momen ini adalah momen paling tak terlupakan dalam hidupku. Hari ini Anda telah menerima sati sebagai sakti Anda. Sati dan siwa akhirnya bersatu dan keseimbangan kekuatan alam semesta mulai terjadi. Di Patalaloka, Diti melihat energi itu muncul dan berkata, apa? Energi macam apa itu? Aku mungkin tidak bisa membawa sati ke dunia bawah tapi aku tidak akan membiarkan mereka tetap bersama. Tidak akan pernah.